Cukup lama untuk akhirnya kata Indonesia hadir, kenapa benar-benar segitu lama, Bu? Ya, karena kita butuh persiapan yang panjang sampai benar-benar sempurna, benar-benar perfect, baru kita menunggu the best moment, moment. Wuh, persiapan panjang, menunggu the best moment, ini pasti latar belahan ceritanya kata Indonesia akhirnya bisa hadir. Bakulah seru banget, boleh Ibu ceritain kan? Jadi ceritanya kata Indonesia itu hadir berawal dari keperluan teribadi saya sebenarnya. Oh, waktu sekitar 5-6 tahun lalu saya dan suami lagi bikin rumah, terus kita sendiri sourcing-sourcing room furniture. Dari situlah kita melihat bahwa kita butuh nih luxury furniture yang bagus dengan kita, yang desain dan craftsmanshipnya itu cocok sesuai dengan luxury dengan high-end product. Dari situlah kita mulai sourcing, dari situlah kita akhirnya menderikan kata Indonesia. Terus ditambah lagi dengan, sekarang lagi trend mindful consumption, disitu kan pasti semua orang sekarang pengen cari produk yang high-quality dengan luxury sehingga gak perlu cari yang terlalu jauh di mana-mana, cukup cari di kata Indonesia. Yes, seneng banget ya, Bu Yuri sempet berorak mengenai mindful luxury consumption. Bapak-apak, enotikasi mindful luxury consumption? Betul ya, ini sebuah hal yang digandungi oleh desain entusias. Salah satunya yang hadir bagi hari ini adalah Dian Sastrowan, Sebagai seorang yang entusias terhadap desain yang berkembang. Kamu gimana nih, ngeliat mindful luxury consumption? Halo semuanya, Pak, di teman-teman, Dian. Seneng banget ya kita janyain soal mindful luxury consumption. Karena aku juga baru belajar juga tentang hal ini. Ternyata tanpa disadari yang aku coba lakukan itu adalah melakukan mindful luxury consumption ini. Itu kayak gimana sih? Jadi ternyata begini, teman-teman. Mindful luxury consumption. Di mana kita mengkonsumsi sesuatu yang luxurious dengan nilai dan value yang sangat tinggi. Tapi juga dilakukannya kenampasnya itu bukan untuk karena aku bisa beli yang mahal, bukan itu. Tapi lebih kepada appreciation terhadap value-value yang didapatkan yang lebih menjadikannya lebih mindful. Contohnya gini, kita bisa beli sebuah produk atau misalnya sebuah furniture yang kualitasnya bagus sekali tinggi, sekali sampai kita beli sekali itu bahkan bisa nggak cuma kita aja yang gunakan, tapi bahkan bisa kita warisin ke generasi-generasi selanjutnya. Sehingga jadi value for money-nya jadi sangat bagus ya. Jadi kita tuh membaik, mengkonsumsi sesuatu yang sangat berjaya. Jadi jadi mindful karena kita beli sekali tapi juga bisa dinikmatinnya sampai timeless gitu loh. Jadi kita membeli sesuatu bukan based on time, tapi justru membeli sesuatu yang lebih timeless dan lebih bisa digunakan sampai to long more generations to come gitu lah. Cuma nggak aja nikmatin. Jadi kan justru lebih mindful, jadi kita lebih buying less sebenernya. Oke, betul. Oh gitu loh. Karena memang ternyata luxury furniture ini sedih to sustain ya ibu, betul? Benar. Jadi produk kita itu apalagi contohnya yang sama long banks itu kan long banks itu terkenal. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini saya yang ceritain. Long banks itu kenapa kita mengkurasi produk long banks sendiri itu? Karena long banks itu dari desainnya, ergonomisnya, semua. Dari bisa dipakai dari segala kalangan, sehingga segala situasi, kondisi bertahun-tahun itu long lasting. Bahkan tadi dia sempat bilang bahwa furniture ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Memang berat cukup lama ya jatah hidup furniture Rolf Benz ini? Selain cukup lama juga tapi kan kadang-kadang kita di rumah banyak mengganti-ganti suara sana ya. Betul. Nah, produk-produk yang kita pilih di sini ada Rolf Benz, ada Ruby Ricasa, dan Corvair House. Itu semua tuh cocok untuk di setiap sudut rumah. Jadi kalau misalnya lagi ada di sudut ini, terus nanti kemudian mau dipindah ke sini, mau dipindah ke situ, itu semuanya masuk semua desainnya. Wow, berarti desainnya juga berlasik. Nah, untuk dia sendiri. Saya prinsip aku ketika kamu mencari furniture itu, biasanya kamu lihat kemana. Biasanya aku memang furniture itu tetap kalau lihat-lihat kayak gimana, aku tetap harus datang yang harus coba ini ya. Betul. Itu penting banget. Jadi kadang-kadang banyak kalau kita lagi ngisi rumah gitu ya, mungkin sama kayak personal experience-nya Bu Luri juga. Sama pun ngetah, kita lagi mau coba beli sebuah bangku atau sofa gitu ya, untuk ditaruh di pocok yang ini gitu. Lucu secara teori di online kita bisa lihat gerga-gerga. Tapi yang namanya furniture kan harus datang dan harus membayang langsung. Gak semudah beli baju online ya. Gak semudah beli baju online. Harus. Bisa di jual lagi, gak bagaimana. Gitu cobain ya. Harus dicobain. Harus dibudukin. Dan enak banget dan bersyukur banget. Karena sekarang sudah ada kata Indonesia yang membuat kita mungkin kan benar-benar datang secara fisik ke sini, ke sorongnya dan langsung coba ini gitu. Ya kalau sebelumnya kan mungkin sebelum ada kata Indonesia udah gitu. Harus. Karena kalau apa-apa, berawal itu juga saya membuka kata Indonesia ini karena bayang teman-teman. Saya juga waktu saya lagi nyari buat isi rumah, padahal juga ngomong, ya kemarin gua kesini buat nyari, kemarin gua kesini buat nyari. Dan...